Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Ketua DPRD Jabar menerima kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang Komisi 5 DPRD Jabar. Menurut Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI mengatakan DPRD Jabar dipilih untuk studi perbandingan di tingkat DPRD terhadap berbagai macam peraturan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari didampingi Wakil Ketua BP Perda Yunandar Eka Perwira dan Pejabat Struktural dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia di ruang Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Kunjungan kerja terkait dengan sharing informasi terkait dengan tata kelola kelembagaan dan tupoksi dari kedua instasi. Hairansa, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Republik Indonesia mengatakan dipilihnya DPRD Provinsi Jawa Barat untuk studi perbandingan di tingkat DPRD terhadap berbagai macam peraturan. Hairansa juga menambahkan sebagai lembaga DPRD mempunyai kewenangan yang terbatas karena dibawa kementerian dalam negeri terkait dengan otonomi daerah. Namun di sisi lain, DPRD juga mempunyai bergening politik yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari eksekutif. Ya, pertama kami sedang melakukan tata kelola kelembagaan di Komnas HAM itu ada proses review tentang peraturan-peraturan di Komnas HAM Nah, sehingga salah satunya kita melihat Jawa Barat, pertama DPRD Jawa Barat untuk melakukan studi perbandingan terhadap berbagai macam peraturan di tingkat DPRD yang sudah ditetapkan dan mekanismenya seperti apa. Ina Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kunjungan kerja dari Komnas HAM Republik Indonesia ke DPRD Jawa Barat. Ina juga mengharapkan dengan adanya sharing tersebut, DPRD Jawa Barat bisa mendapatkan masukan-masukan dari pusat sehingga bisa menjadi jatatan penting dalam penyusunan peraturan daerah. Tadi sudah disampaikan tujuan beliau hadir di sini adalah melakukan evaluasi dan simponisasi kemudian juga berdiskusi tentunya menerima masukan dari kami, DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan peraturan-peraturan di daerah. Ya, mungkin terkait dengan pedang-pedang kami, kemudian juga mungkin mereka sharing informasi dan sebagainya yang dilakukan. Menurut kami ini kan angka baik untuk terus melakukan evaluasi dan simponisasi terhadap pedang-pedang yang memang tentunya berkaitan langsung dengan pendidikan masyarakat. KUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.